Pak Ciebini, damai dan kebaikan. Ya, saya bersama dengan Pater Martin Harun, yang sudah menjadi Opa. Kita beri ucapan untuk Hari Lansia Sedunia, untuk Opa dan Oma. Jalan-jalan ke Sindang Laya. Ke Sindang Laya menikmati suasana yang indah mempesona. Nah, hari ini Hari Lansia Sedunia, doa kami untuk Opa dan Oma. Nah, Saudara Martin, kita sudah berpantun untuk Opa dan Oma. Ya, hari ini Hari Lansia Sedunia, untuk Opa dan Oma. Apa pesan dari Paus atau ajakan untuk Opa dan Oma? Karena Pater Martin ini sedang menjadi Opa, tapi mau menyapa, mau berkutbah, dan juga mau bersama dengan Opa dan Oma di paroki. Menyapa menjadi satu yang penting untuk kita semua, terlebih untuk Oma dan Opa. Kira-kira ada pesan apa, Pater Martin? Iya, pesannya Paus adalah Tuhan tidak meninggalkan siapapun, juga yang kakek nenek tidak, dan dia tidak meninggalkan mereka melalui anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, sehingga pesannya supaya kita tetap saling mengasihi, saling membantu, dan dengan demikian saling membahagiakan, seperti contohnya Ruth dan Naomi, saling membahagiakan karena tidak saling meninggalkan, mereka saling setia. Itulah, saya memang tidak bisa berpantung, tapi saya bisa mengucapkan selamat bahagia kepada Bruner Trimur yang pada hari ini ulang tahunnya. Selamat bahagia. Terima kasih, Pater Martin. Nah, saudara-saudari, memang hari ini diingatkan untuk tidak meninggalkan Opa dan Oma. Mungkin yang punya Opa dan Oma, punya orang tua, kesempatan baik untuk mendoakan mereka, dan tidak lupa juga untuk selalu menyapa, mengunjungi, dan membahagiakan. Selamat menyapa Opa dan Oma. Pater Martin, semoga sahabat ini memberikan semangat untuk Opa dan Oma. Opa dan Oma, lansia yang mau datang ke Santo Yusuf, menikmati suasana alam yang indah ini, mari datang dan menikmati suasana yang indah, menyegarkan dan menyihatkan. Tuhan memberkati.